Jawa Barat 26 juta rupiah Melalui sidang paripurna DPRD Jawa Barat di Kota Bandung Selasa 24 Mei 2022 terungkap Jawa Barat kembali mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP tahun ini Namun menurut PLT Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Arief Agus terdapat beberapa catatan yang harus diperhatikan diantaranya pengelolaan sistem informasi pemerintahan daerah atau SIPD Pemprov Jawa Barat yang belum optimal Kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan kepada ASN nonaktif sebesar 2 miliar 626 juta rupiah Kekurangan volume pekerjaan belanja modal jajan, irigasi, dan jaringan pada dua SKPD sebesar 2 miliar 478 juta rupiah Keterlambatan enam pekerjaan belanja modal pada dua SKPD sebesar 4 miliar rupiah hingga penata usahaan aset tetap yang belum memadai Selain itu, pemerintah Provinsi Jawa Barat baru menindak lanjuti 62,61 persen rekomendasi pada 2005 sampai 2021 Ada temuan-temuan yang berulang jadi setiap tahun itu hampir selalu ada ini kami juga menekankan ke Pemprov itu agak tebal ditekan jangan berulang seperti itu diminimalisir masuk dampak-dampaknya tapi juga ada temuan mungkin yang relatif baru jadi temuan-temuan itulah yang kami minta ke Pemprov untuk bisa dilakukan langkah-langkah perbaikan ini juga kan kaitannya dengan tindak lanjut tindak lanjut ini juga kalau kami nilai ini masih di bawah 70 persen jadi masih perlu ditingkatkan lagi lah masih ada ruang yang cukup besar untuk bisa meningkatkan tindak lanjut rekomendasi karena masih 60-an persen tadi menanggapi catatan dan rekomendasi tersebut Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum mengatakan pihaknya sedang menyelesaikan rekomendasi dari BPK dirinya menargetkan tahun 2023 pihaknya akan menyelesaikan minimal 80 persen rekomendasi dari BPK jadi pertama saya Alhamdulillah kita sudah WTP yang ke-11 kali Alhamdulillah tahun 2005 kita sudah WTP berturut-turut ya kemudian ada pun masalah TGR atau rekomendasi yang belum diselesaikan memang ini bukan TGR yang baru tapi TGR yang sudah lama tapi ini pun sedang kami selesaikan insya Allah apalagi sekarang kita ini ngabret dalam menyelesaikan TGR seperti kemarin kita habis mendapatkan LHP langsung kita rapat ya pas ingat ditindak lanjuti artinya kami tidak akan menghabiskan apa yang menjadi temuan BPK dan akan dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditentukan insya Allah tahun depan sesuai dengan harapan dari BPK minima 80 persen TGR selesai sementara itu PLT Kepala BPK Republik Indonesia mengatakan hingga saat ini pihaknya belum menyelesaikan pemeriksaan terhadap 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat sehingga belum bisa mengeluarkan opini WTP atau WDP Budi Hartati, Bandung TV BMD hocapnya di Jawa Baratati di Jawa Baratati di Jawa Baratati bihat yang telah